Saudara Panglima TNI dan Kapolri menemui sejumlah kepala desa di Bangkalan untuk membantu pelaksanaan PPKM Mikro hingga ke desa setelah lonjakan kasus COVID-19 Bangkalan naik drastis. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bertemu seluruh kepala desa di Kabupaten Bangkalan untuk memberikan arahan terkait pelaksanaan PPKM Mikro di sana. Selain itu, Panglima TNI dan Kapolri juga meminta kepala desa aktif mengajak warganya agar mau mendapatkan vaksinasi COVID-19 supaya dapat memutus mata rantai penularan COVID-19 di Bangkalan. Panglima TNI dan Kapolri melihat kesiapan anggota TNI dan Polri di Stadion Kerapan Sapi Bangkalan dalam membantu pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat. Ratusan anggota TNI dan polisi disiagakan untuk sewaktu-waktu diterjunkan ke daerah yang memerlukan percepatan penanganan COVID-19 baik melalui penyekatan, tes antigen maupun vaksinasi. Sementara di Yogyakarta, saudara, belasan siswa penghuni pondok pesantren di Sleman, Yogyakarta positif terpapar virus COVID-19 pasca mudik libur lebaran. Siswa yang terpapar COVID-19 langsung dijemput untuk menjalani karantina mandiri di Rusunawa Gemawang, Sleman, Yogyakarta. Pengurus lingkungan menyebut tidak ada penularan virus COVID-19 dari klaster pondok pesantren kepada warga yang berada di sekitar pesantren karena jarang ada interaksi dengan siswa. Sementara itu, 309 warga Kudus Jawa Tengah yang sebelumnya menjalani isolasi terpusat di Asrama Haji Donohu dan Boyolali telah kembali ke Kudus setelah hasil tes usap PCR dinyatakan negatif. Setibanya di Kudus, 309 warga langsung dijemput oleh para camat dan juga kepala desa untuk diantarkan pulang ke rumah mereka masing-masing. Meski sudah dipulangkan ke rumah, warga diimbau untuk tetap menjalani isolasi mandiri dan melaksanakan protokol kesehatan selama satu minggu. selamat menikmati! 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 Selamat menikmati!